Korban tewas akibat ledakan tungkus melternikel PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di Morawali, Sulawesi Tengah ini bertambah menjadi 16 orang. Terbaru, 3 orang meninggal dunia usia mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit pada Senin malam 25 Desember. Dalam perkembangan terbaru korban tewas akibat ledakan tungkus melternikel PT Indonesia Singsan Stainless Steel atau ITSS di Morawali, Sulawesi Tengah bertambah menjadi 16 orang. Sebelumnya korban tewas berjumlah 13 orang. 3 korban meninggal dunia pada Senin 25 Desember di antaranya 2 orang pekerja yang berbakan warga negara Tiongkok dan 1 orang pekerja Indonesia. Para korban tersebut sempat menjalani perawatan medis di rumah sakit setelah tungkus melternikel PT ITSS tersebut meledak pada hari Minggu kemarin. Berdasarkan keterangan polisi, keseluruhan korban terdampak akibat ledakan ini berjumlah 62 orang, sedangkan 16 di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, organisasi independen yang bergerak di bidang transformasi energi dan pembangunan berkelanjutan tren Asia menyatakan kecelakaan kerja di smelternikel Morawali pada 24 Desember yang lalu bukan yang pertama kalinya terjadi. Pada konferensi pers acara daripada hari Minggu lalu, juru kampanye tren Asia, Arko Tarigan mengungkapkan sepanjang Januari hingga September 2023, kecelakaan smelternikel terjadi sebanyak 19 kali. Sedangkan dalam kurun 2015 hingga 2022 ada 53 pekerja smelter meninggal dunia di Indonesia, termasuk di kawasan PT Indonesia Morawali Industrial Park atau IMIP. Sebanyak 13 orang di antaranya merupakan tenaga kerja asing asal Cina. Ia juga menambahkan evaluasi dari setiap insiden penting sebagai perbaikan untuk keselamatan kerja di industri nikel yang risiko tinggi. Saat ini PT IMIP masih melakukan investigasi bersama dengan pihak Kementerian Ketenang Kekerjaan Republik Indonesia serta tim penyidik podas lokasi tengah untuk mengetahui penyebab pastinya kejadian ledakan di tungkus smelter nikel PT ITSS kemarin. Tim Liputan, B Universe